Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Selasa 13 Desember 2022. Puji Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, tolonglah kami ketika kami merenungkan firmanmu, kiranya roh kudusmu yang akan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang kita renungkan menunjukkan belas kasihan. Firman Tuhan terambil di dalam surat Judas, fasal yang pertama ayat 17 sampai 25. Namun, sebagai nas yang mendasari perenungan kita, saya ambil dari ayat 22 dan 23 bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, kalau kita melihat tantangan dan ancaman zaman saat ini, itu bukan krisis pangan, krisis ekonomi, atau yang lain. Melainkan krisis kasih. Betapa banyak orang yang berkelimpahan secara ekonomi, tetapi secara kasih mereka tidak memiliki kasih itu. Sehingga di dalam hidup mereka mengalami satu kekosongan dan mengalami sebuah kehampaan di dalam hidup. Dan ini merupakan satu tantangan. Saya kira seruan daripada firman Tuhan ini sangat relevan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tunjukkanlah belas kasihan. Keluarga damai, pertanyaannya adalah, Sudahkah kita ini memiliki kasih? Yaitu kasih daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jikalau sungguh kita ada di dalam Kristus, Maka kasih daripada Allah itu akan melimpa di dalam hidup kita. Melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui kehendak kita, Kasih itu yang akan terus menuntun. Kasih itu yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Dan kasih itu bukan sebuah hal teoritis. Tetapi kasih di sini itu bersifat praksis. Yaitu satu pengalaman hidup. Satu tindakan perbuatan yang nyata. Menarik sekali seruan daripada surat Judas ini. Di mana firman Tuhan menegaskan, Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka. Keluarga damai, Tunjukkanlah bukan sebatas show. Supaya orang lain melihat, bukan. Tetapi kata tunjukkanlah di sini, Itu kita ini seolah-olah membuka pintu, Lalu ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Yaitu kasih. Kasih yang memiliki dimensi ilahi. Yaitu kasih yang sudah kita terima di dalam Kristus. Dan itu mewujud di dalam sebuah tindakan. Dan menarik kata belas kasihan di sini, Itu berarti murah hati. Dan ini merupakan satu pengalaman. Karena apa? Ada satu tindakan yang real. Yang kita lakukan. Murah hati. Mereka itu kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Itu selalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengambil sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Yang murah hati, Yang memiliki belas kasihan. Sehingga seorang Samaria itu menolong seseorang yang tidak dikenal. Dan itu ditolong secara penuh. Tanpa ada pamreh sedikitpun. Keluarga damai, Ini menjadi satu kesempatan. Ketika zaman sekarang ini orang memiliki krisis kasih, Inilah kesempatan bagi kita. Supaya melalui kehadiran kita, Banyak orang merasakan kasih daripada Tuhan. Melalui tindakan kita. Melalui sesuatu yang kita kerjakan. Kepada orang-orang yang membutuhkan kasih daripada Tuhan. Keluarga damai, Biarlah di tengah segala kesulitan hidup saat ini. Bukan menjadi sebuah hambatan. Tetapi ini menjadi sebuah peluang. Ini menjadi sebuah kesempatan. Dimana kita yang sudah memiliki kasih daripada Tuhan. Kita wujudkan. Kita tunjukkan. Dan belas kasihan itu. Merupakan satu tindakan yang nyata. Melalui perkataan kita. Dimana kata-kata kita itu selalu. Membawa atau menyampaikan. Yang menguatkan, yang menekukan, yang menghiburkan. Yang memberikan satu semangat. Yang memberikan satu dorongan. Itu satu wujud kasih. Melalui kata-kata kita. Bukan dengan kata-kata lalu membuat orang lain jadi sakit hati. Menjadi lemah. Menjadi kecewa. Dan seterusnya. Bentuk belas kasihan. Bentuk belas kasihan. Lewat kata-kata adalah sesuatu hal yang konstruktif. Yang membangun. Bukan destruktif. Yang merusak. Maka itu keluarga damai. Mari. Ketika firman Tuhan ini memerintahkan kepada kita. Tunjukkanlah belas kasihan. Biarlah kita menunjukkan secara verbal. Melalui kata-kata kita. Yang berikutnya. Selain kata-kata. Tentu dengan sikap. Sikap kita itu bisa menenteramkan. Bisa membawa damai. Bisa menenangkan. Bisa memberikan satu keadaan yang nyaman. Dan juga tindakan. Melalui apa yang kita kerjakan. Keluarga damai. Mari ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Untuk menunjukkan belas kasihan. Mengapa? Karena zaman ini. Adalah zaman yang sedang. Banyak orang mengalami krisis. Kasih. Maka ini menjadi. Sebuah kesempatan yang berharga. Untuk kita yang telah menerima kasih krisis. Kita tunjukkan belas kasih itu. Kepada setiap orang. Siapapun mereka. Tanpa kita memandang bulu. Tanpa kita membeda-bedakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi tolonglah kami. Supaya kami sebagai orang yang telah engkau tebus. Di dalam anugerah keselamatan Kristus Yesus. Di mana kami adalah orang-orang yang telah menerima. Kasih daripada Allah. Biarlah kasih itu. Boleh kami tunjukkan. Yaitu kami wujudkan di dalam. Sebuah tindakan melalui perkataan, sikap, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu. Amin. Keluarga damai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.